Maka akan disampaikan kepada seluruh. PT Lugas Multimedia Nusantara, Raya akan harlah ketiga di hari kedua manajemen Lugas TV bersama Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Gapura, Banten, menggelar acara mancing bersama yang diadakan di situ Rawaharung, Minggu 26 Februari 2023. Acara begitu meriah, dengan dihadirkannya bintang-bintang Lugas TV seperti Mame Yayi Uyad, Awong Sepotong, Kang Ibing, Kawi, sebagai penggawa acara membagikan rofres dan hiburan. Berupa dua sepeda, satu mesin cuci, jutaan, uang kunai, dan terbagain aja hiburan lainnya. Acara mancing bersama itu bertujuan untuk berbagi kebahagiaan di hari lahir Lugas TV yang ketiga. Dipilihnya Siturawaharung, selain merupakan destinasi wisata yang sedang booming di kota Jelagon. Dijumpai, usai acara CO Lugas Net dan Lugas TV. Badia Sinaga mengatakan, dalam harla ketiga Lugas TV kemarin sudah kita lakukan pembagian santunan untuk anak yatim di kantor Lugas TV, dan hari ini kita langsungkan rangkaian kegiatan kedua, yaitu mancing bersama. Bekerja sama dengan LSM Gapura, Banten. Dan jangan lupa, Selasa masih ada rangkaian yang ketiga, yaitu acara puncak, diskusi publik bersama 12 narasumber, dan seremonial di Siturawaharung jam 10 waktu Indonesia, bagian barat sampai selesai. Dengan waktu yang singkat, tim penitia yang diketuai oleh Husin Saidam berhasil membuat acara ini sukses. 600 perserta mancing turut meramaikan acara harla Lugas TV. Sementara ketua LSM Gapura, Banten Wisan Saidam pada kesempatan ini mengucapkan selamat hari jadi, dan terima kasih kepada Lugas TV atas kerjasama yang baik yang terjadi selama ini. Kami men-support acara harla Lugas TV ini dengan baik, dengan gembira, dan entusias. Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini membuat acara ini menjadi meriah. Mudah-mudahan menjadi motivasi baik yang ada di kota Celegon, dan Banten pada umumnya yang dibawa. Ini yang salah satu tugas kunci para media bagaimana bersatu dengan masyarakat. Pesan saya buat Lugas selalu sabar dan kuat dalam berjuang memberikan informasi yang selalu akurat, terpercaya, semoga jadi yang terdepan, katanya. Haji Basri, toko Banten yang selalu support dalam kegiatan yang ada di Situ Rawaharum, menambahkan. Terima kasih kepada Lugas TV dan LSM Gapura, Banten yang sudah merubah Situ Rawaharum menjadi seperti ini. Dulu di sini hanya pohon-pohon liar sekarang menjadi tempat wisata yang indah. Pagasnya. Pagasnya. Jangan, kosong ya! Seperti ya! Dengan 01-81-81-81 Di pekerjaan tunggu Mau 1 juta enggak? Oh iya Jangan gitu Jangan gitu Jangan gitu Jangan gitu Jadis Berikut wawancara Tim Nogas TV Dengan Ketua Gampura Usain Saedan Dan CU Lugas TV Badia Sinang Lugas TV seperti apa? Ya adalah support ya Kita bantu Dan cara Adalah tahun Lugas TV yang nanti dari Salat Beria Dan masyarakat Antusias Dapat melaksanakan Bermancing Barung Bersama Lugas TV dan Rasa Gampura Dengan baik Dengan sangat bingung Dan siapa Sampai 4 tahun Terima kasih Soal luar biasa Yang menjadi motivasi Kita bersama Baik seluruh media Dan dipertunjukan Yang bantung pada Hukumnya Bahwa inilah salah satu Degas fungsi Daripada media Bagaimana bersatu Dengan masyarakat Bersama-bersama Mas Rasat Dan tidak bisa Selalu terdepan Sampai Dua ya Tiga Tiga hari ketiga ini Apa nih Bermuda Terkait Tuhan Oke Jadi terima kasih Jadi ada beberapa Rangkaian Sabtu kemarin Kita Adakan Satunan Dan hari ini Mancing Barang Tentunya diganti Dengan LSM Panitian Publik Agar Kedepannya ini Semakin berkembang Itu aja Harapan kita Besar Ada yang mengikuti Loba pancing Ada berapa Oke Ini luar biasa nih Dengan Waktu yang mepet Dengan panitia Yang kami ganteng Kangusan Saidan Sebagai ketua umum Sampai hari ini Ada 600 Yang ikut Dan Tadi kita Sudah Berbagi hadiah Hadiah itu Ada sepeda Dua unik sepeda Mesin cuti Dan hadiah Yang naik Dan jutaan Rupiah uang Sudah ada Kita berikan tadi Kepada peserta Mancing Mania Sampai Sampai Sampai